Sebuah proyek inovatif memberi cahaya di daerah remang-remang dan kumuh Manila. Botol plastik yang menonjol di atap rumah membawa cahaya kehunian yang gelap. Teknologinya mudah saja, yaitu setiap botol diisi air dan pemutih. Pengusaha lingkungan Ilak Dias ada di balik proyek ini. Prosesnya adalah cahaya melalui botol, ibaratnya jendela di atap, kemudian masuk ke air. Berbeda dengan cahaya langsung dari lubang, air membiaskan cahaya sekitar 55 W sampai 60 W secara vertikal, horisontal, dan 360 derajat selama 10 bulan dalam setahun. Inisiatif ini dikenal sebagai satu liter cahaya, bertujuan memberi energi berkelanjutan pada masyarakat miskin, sebuah ide yang diperakarsai oleh mahasiswa Institut Teknologi Massachusetts. 10 ribu botol lampu telah terpasang di Manila dan dekat Provinsi Laguna. Proyek dilakukan oleh pemerintah setempat dan mitra pribadi bekerja bersama masyarakat berpendapatan rendah. Bagi penduduk, ini berarti bisa menghemat uang untuk penerangan, dan ada uang lebih untuk makanan. Bagi penduduk, ini berarti bisa menghemat uang untuk penerangan, dan ada uang lebih untuk penerangan. Bagi penduduk, ini berarti bisa menghemat uang lebih untuk penerangan, dan ada uang lebih untuk penerangan. Terima kasih telah menonton!